Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang tata surya Ini masih lanjutan dari materi sebelumnya ya Ini kan bab terakhir Oke, di materi kali ini Tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik anggota tata surya Dan juga siswa dapat mengidentifikasi dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan Untuk materi bahasannya Yang pertama kita akan belajar tentang bumi sebagai planet Dan yang kedua kita juga akan belajar tentang bulan Yaitu satelit bumi Oke, langsung aja ke materi yang pertama Bumi sebagai planet Nah, ini planet kita namanya planet bumi Ini negara kita Indonesia ya Nah, bumi itu pertama kali dijelajahi ya Pertama kali dijelajahi ini Ada yang bilang bumi itu katanya mungkin bulat Mungkin datar gitu Nah, ketika pelayaran oleh Magelan tahun 1522 Diakini bahwa bumi itu bentuknya bulat dan Menggembung pada bagian katulistiwa Jadi bumi itu gak bulat sempurna Tapi bulatnya itu lebih ke arah elips Jadi ketika di bagian katulistiwa Itu agak mengembung Jadi di sebelah sininya agak mengembung Nah, kenapa bisa dia bilang Si Magelan ini bilang bumi itu bulat Jadi waktu itu dia berangkat dari satu titik Terus mengitari bumi Dengan satu arah ya Jadi pakai kompas dengan satu arah Menjelajahi bumi Eh, ternyata pas balik lagi ke titik itu lagi Artinya Satu titik dengan titik yang lain itu terhubung Makanya disimpulkan bahwa Bumi itu bulat Nah, itu saat itu ya Tapi sekarang yang lebih jelas lagi Kan kita sudah punya satelit bumi Sudah punya satelit buatan Yang memantau Seluruh bumi Salah satunya Google Earth kan Nah, itu kita bisa lihat bahwa Bumi itu bulat Karena kan satelit itu Diletakannya di luar bumi Dan itu bisa melihat bahwa Bumi itu bulat Bentuknya Jadi Bumi itu bulat Tidak datar Oke Jari-jari bumi pada katulistiwa itu Sekitar 6.378 km Sedangkan pada kutubnya Itu sekitar 6.367 km Jadi disini jari-jarinya adalah 6.378 Tapi sebelah sini 6.367 Nah, makanya Jari-jari Yang sebelah katulistiwa ini Kan lebih besar Artinya Dia itu Lebih Lonjong Daripada yang sebelah katulistiwa ini Gitu Blas permukaan bumi itu Sekitar 500 juta km persegi Kemudian Masa bumi ini Sekitar 6 x 10 pangkat 21 ton Ya Ini hanya perkiraan Oke Kemudian Bumi memiliki Gaya gravitasi Gravitasi yang menyebabkan semua benda di sekitarnya tertarik Kayak kita nih Kenapa kita bisa tetap ada di bumi Kenapa kita tidak melayang-layang Kenapa kalau jatuh selalu ke bawah Kenapa buah apel yang sudah matang Sudah saatnya dipetik Tapi tidak dipetik-petik Akhirnya jatuhnya itu pasti ke bawah Kenapa semua jatuh ke tanah Itu karena ada gaya gravitasi yang menyebabkan semua benda di sekitarnya tertarik Kemudian selain itu Ini juga menyebabkan Satelit bumi Yaitu bulan Yang alami ya Satelit bumi yaitu bulan Tetap ada di sekitar bumi Tetap mengelilingi bumi Itu karena ada gravitasi Gitu Lalu gaya gravitasi ini pula Yang menyebabkan bumi selalu berputar Mengelilingi matahari Dan bulan selalu mengelilingi bumi Ini tadi ya Oke selanjutnya Ada yang namanya Jadi dari bumi sebagai planet ini Bergerak Bumi itu bergerak Ada yang namanya rotasi Ada yang namanya revolusi Nah rotasi itu adalah Perputaran bumi pada porosnya Nah bumi ini kan punya poros Punya pusat Dia ini berputar Terus berputarnya ke sini ya Jadi bukan dari Kutub ke kutub Tapi dari katul istiwa muternya Nah ini yang menyebabkan Ada yang siang Ada yang malam Nah Ini arah putaran bumi itu Dari barat ke timur Nah dari barat ke timur Ini juga yang menyebabkan Ada matahari Kalau di pagi hari itu Matahari terbit Kalau di malam hari Matahari tenggelam Padahal sebenarnya bukan Matahari yang terbit atau tenggelam Tapi bumi yang berputar Nah Waktu yang diperlukan Bumi itu berotasi Adalah satu kali Ini namanya Kalah rotasi Yaitu sekitar 23 jam 56 menit Nah Kita dalam satu hari Satu malam Itu Menggunakan jamnya kan 24 jam Nah ini terasa banget Di Waktu azan Waktu azan Waktu subuh Setiap hari itu Berubah Jadi gak selalu Subuh itu jam 5 Eh jam 6 30 Eh jam 4 30 maaf Subuh itu gak selalu Jam 4 30 berubah Nah itu karena Satu kali perputaran bumi Itu 23 jam 56 menit Bukan 24 jam Jadi ada perbedaan Dengan jam yang kita gunakan Nah makanya Setiap Perputaran bumi ini Berbeda Makanya waktu subuhnya pun Beda-beda Cahaya Matahari terbitnya itu Jamnya beda Gitu maksudnya Nah peristiwa yang terjadi Akibat rotasi bumi itu Ada yang pertama Adalah gerak Semuh harian matahari Ini yang dimaksud tadi Jadi matahari seolah-olah Berputar mengelilingi bumi Padahal sebenarnya Bumi yang berputar Sendiri Jadi matahari Ada yang Menyinari bagian sebelah sini Nanti muter Kemudian menyinari Belahan bumi bagian lainnya Itu sebenarnya Buminya yang berputar Bukan matahari yang Terbit atau tenggelam Lalu perbedaan Waktu di bumi Nah antara Bumi bagian Indonesia Aja deh Gak usah jauh-jauh Ke negara lain ya Indonesia bagian timur Indonesia bagian barat Indonesia bagian Tengah Itu semua Waktunya beda Punya perbedaan Waktu satu jam Nah sebenarnya Dari setiap Sama-sama di Indonesia Barat aja Kita paling bisa Terlihat itu Di waktu azan Nah azan zuhur Di bagian Indonesia Barat Tapi di Atau azan maghrib deh Pas bulan puasa Azan maghrib Pas bulan puasa Maghribnya itu Paling cepat Yang ada di timur Yang duluan maghrib itu Di timur Gak usah jauh-jauh ke Papua Dari Jawa Timur Dengan Jakarta aja Duluan Jawa Timur Jawa Timur Kemudian Jawa Tengah Baru Ke Jawa Barat Baru ke Jakarta Baru ke Tangsel Nah Itu berarti Ada perbedaan Waktu Di situ Jadi perbedaan Terbit dan tenggelamnya Matahari Karena Beda lokasi Gitu Bukan terbit dan tenggelam Tapi perputaran bumi Yang membuat Seolah-olah Matahari itu terbit dan tenggelam Terus Karena ada Gerak rotasi ini Juga terjadi Siang dan malam Kita mengalami siang Ketika buminya itu Menghadap matahari Tapi kita mengalami malam Ketika kita membelakangi Matahari Gitu Lalu bumi juga berputar Mengelilingi matahari Yang disebut Sebagai revolusi bumi Nah Waktu yang diperlukan ini Nah Seperti ini ya Arah rotasinya itu sama Dari barat ke timur juga Dari barat ke timur Makanya matahari terbit Di sebelah timur Gitu kan Waktu yang diperlukan ini adalah 365,25 hari Nah Bukan 365 hari aja Tapi 365 Seperempat hari Jadi Gak pas 365 Makanya Satu tahun di kalender masehi Itu bisa ada yang 365 hari Ada yang 366 hari Karena disini ada 25 hari 0,25 hari Makanya setiap 4 tahun Sekali Ini kan seperempat ya 0,25 itu Satu perempat Makanya setiap 4 tahun Sekali Baru ada 366 hari Itu adalah Lama Waktu Yang dibutuhkan bumi Untuk Berputar Mengelilingi matahari Dari satu titik Ke titik itu lagi Gitu Nah peristiwa apa aja Yang bisa terjadi Akibat dari revolusi bumi Nah peristiwanya itu Yang pertama Ada perbedaan musim di bumi Jadi Yang terkena matahari 24 jam Bukan Yang terkena sinar matahari Selama sepanjang tahun Itu adalah Negara-negara Atau daerah-daerah Yang terletak di Katulistiwa Karena dia Kena matahari Terus sepanjang tahun Sedangkan yang dikutu Ini kan Jarak Dia kan muternya Cuma Ini ya Muternya cuma Satu arah aja ya Enggak muter ke seluruh Buminya itu Berputar seluruhnya Enggak Jadi Perputarannya itu Terhadap Sumbu yang ini Jadi bagian kutub itu Enggak ikut Berputar Kena matahari Gitu loh maksudnya Nah Jadi daerah-daerah Yang ada di atas Atau di bawah ini Punya musim yang Berbeda Sedangkan daerah yang dikutub Yang sepanjang tahun Kena matahari itu Mengalami musim Tropis Iklimnya tropis Sedangkan yang di atas Subtropis Gitu Nah itu karena Perputaran bumi Yang pada mataharinya ini Beda Jadi ada yang kena matahari Sepanjang tahun Ada yang enggak Kemudian ada gerak Semuh tahunan matahari Nah kalau gerak Semuh tahunan matahari ini Kalau gerak Semuh harian kan Soalnya matahari terbit Dari timur Terus tenggelam Di barat Gitu ya Kalau gerak Semuh tahunan matahari ini Seolah-olah Kayak misalnya Dari musim panas Kemusim panas lagi itu Mataharinya yang Mengalami pergerakan Padahal Buminya yang berputar Mengeliling matahari Sehingga intensitas cahaya matahari Pada setiap musim Itu beda-beda Gitu Oke Selanjutnya Bulan Nah ini adalah Satu-satunya Satelit alami bumi Dia itu punya Gaya gravitasi Yang lebih kecil Dari bumi Sekitar 1 per 6 kali Gaya gravitasi bumi Jadi Makanya Kalau di ibarat Karena Kalau di bulan itu Kita bisa mantul-mantul Kita terasa Lebih ringan Karena Gaya gravitasnya Lebih kecil Bulan itu berputar Mengelilingi bumi Namanya revolusi bulan Kemudian Ini dia bulan Mana dia Ini bulan Jadi ini bumi Ini matahari Di sini adalah bulan Nah bulan itu Berputar mengelilingi bumi Nah proses perputarannya Sama kayak Bumi mengelilingi matahari Jadi bulan mengelilingi bumi Terus bersama-sama Mengelilingi matahari Gitu kan Nah ketika Bulan mengelilingi bumi ini Kan ada cahaya matahari ya Ketika bulan mengelilingi bumi Dia kena cahaya matahari Nah cahayanya itulah Yang terpantul ke bumi Jadi bulan Gak punya cahaya sendiri Tapi dia Memantulkan Cahaya matahari Nah Kadang kita bisa lihat Bulan itu Purnama Kadang kita lihat Bulannya bulan sabit Kadang bulannya setengah Kadang bulannya hampir sempurna Tapi tertutup sedikit Nah Itu terjadi Karena posisi bulan Yang tidak selalu teratur Tidak selalu sama Maksudnya Tidak di posisi yang sama Jadi Pas bulan itu Menutupi matahari Nanti ada gerhana bulan Pas bulan di posisi Yang paling terang itu Pas ada di sini Kita bisa lihat Bulan pernama Di sebelah sini Gitu Jadi tergantung Sama posisi bulannya Kita melihat Bulan itu terang Atau bulan itu Kok bulannya ketup Sama Kayak ada gerhana gitu Gak kelihatan bulannya Nah itu Tergantung sama Posisi bulannya Waktu yang dibutuhkan Bulan untuk Satu kali berevolusi Atau satu kali berputar Itu adalah 27,3 hari Nah ini yang dijadikan Perhitungan pada Kalender Hijriah Kalender Islam Satu bulan itu Sekitar 27,3 hari Nah kita bisa lihat Satu bulan lagi Kapan Nanti kalau udah ada Bulan baru Jadi dari bulan Bulan baru Pertama Sampai Nanti ada bulan baru Lagi Nah itu berarti Udah satu bulan Nah ini Angkanya gak selalu sama Ya Makanya kan ada Kadang Satu bulan itu 27 Ada yang 28 hari Ada yang 29 hari Ada yang 30 hari Itu kan penentuan bulannya Bulan baru Ditentukan dari pengelihatan bulan baru Seperti itu Periode bulan purnama Dari fase bulan baru Ke bulan baru berikutnya itu Adalah 29,5 hari Dari bulan purnama Ke bulan purnama berikutnya 29,5 hari Ini yang dimaksud Jadi kalau satu kali Bulan berevolusi adalah 27,3 hari Periode dari bulan purnama Ke bulan purnama berikutnya Adalah 29,5 hari Nah ini yang dimaksud tadi ya Jadi bukan yang ini Tapi yang ini Dari bulan baru Ke bulan baru juga begitu Dari bulan sabit Ke bulan sabit berikutnya Juga seperti itu Jadi 29,5 hari Makanya ada yang dibulatkan Jadi 29 Ada yang dibulatkan Jadi 30 Ada juga yang 28 Selanjutnya Diameter bulan itu Adalah sekitar 3500 km Jadi lebih kecil ya Bulan itu daripada bumi Makanya dia bisa Mengelilingi bumi Karena ukurannya lebih kecil Jarak dari bumi ke bulan Atau dari bulan ke bumi Itu adalah 384.000 km Sekitar segini Nah bulan tidak memancarkan cahaya Tapi dia memantulkan cahaya matahari Gitu Nah jadi bulan ini Kalau misalnya dia menutupi matahari Nanti ada bulan Segerhana bulan Maaf ya Gerhana bulan Karena cahaya matahari Ini tertutup sama bulan Jadi bulannya tidak memantulkan cahaya Malah menunjukkan bayangan Itu namanya gerhana bulan Tapi pas dia ada di sisi berikutnya Di sini Kena cahaya matahari Terpantulnya sedikit saja Karena kan sebelah sini aja nih Ini terpantulnya sedikit Itulah yang disebut gerhana bulan Ini juga sama Eh maaf bukan gerhana bulan Bulan sabit Ini bulan sabit Nah kemudian Pas di sebelah sini Ini setengahnya nih Ini setengahnya full Kena cahaya Jadi keliatannya full sebenarnya Ya Ya Kemudian disini Nah ini bagian yang kena cahaya matahari Itu yang sini Jadi cahaya mataharinya Kena bagian banyak Gitu Kemudian disini ada bulan Purnama Jadi ini bukan pas di belakang bumi ya Ini bukan pas di belakang bumi Tapi di sebelah sininya Kan bisa Puternya begini Di sebelah sini Ini kena full cahaya Jadi bulan Purnama Seperti itu Jadi itu dia materi kita hari ini Tentang Bumi dan juga bulan Masih ada satu pertemuan lagi Untuk di Bab Tata Surya Semoga ilmu kita bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh